bahwa 55 orang WNI telah berhasil diselamatkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan perkembangan terbaru dalam upaya pembebasan 60 WNI yang disekap di Kamboja. Sebanyak 55 WNI kini telah berhasil diselamatkan, sementara 5 lainnya masih proses evakuasi. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan pesnya pada Sabtu 30 Juli. Retno mengaku sejak menerima laporan adanya penyekapan WNI tersebut, dirinya langsung melakukan tindakan. Pada Jumat 29 Juli kemarin, ia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Kamboja untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dibebaskan. Menteri Luar Negeri Kamboja langsung memberikan respons dan menyampaikan akan berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja terkait masalah ini. Upaya penyelamatan dilakukan pada Jumat 30 Juli hari ini dan berhasil membawa 55 WNI ke tempat yang aman, sementara 5 WNI lainnya masih dalam proses evakuasi. Dikutip dari siaran pers alaman kemlu.go.id, sebanyak 60 WNI disekap oleh perusahaan online scam di Sehanokville, Kamboja. Mereka terbuai dengan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Setelah berangkat, mereka tak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerjanya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut, kasus penipuan kerja di luar negeri bermodus online scam ini terus berulang sejak 2021. Ratusan WNI telah diselamatkan dan dipulangkan ke tanah air. Namun, kasus serupa terus berulang dengan jumlah yang meningkat. Terkait hal ini, Retno akan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pertemuan bersama otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Terkait WNI yang saat ini sudah diselamatkan, Kementerian Luar Negeri berjanji akan terus melakukan berbagai langkah. Pertama, pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Phnom Pen dan akan dipindahkan dari Sehanokville ke Phnom Pen. Ketiga, staf KBRI akan melakukan wawancara berdasarkan screening indikasi korban tindak pidana perdagangan orang dan selanjutnya akan direpatriasi ke Indonesia. Alhamdulillah, teman-teman, tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Sekali lagi, sementara itu 5 WNI lainnya masih dalam proses. 55 orang WNI tersebut semuanya dalam kondisi sehat. Koordinasi akan juga kita lakukan. Just in case ada kasus serupa yang saat ini juga dialami WNI di Kamboja. Tim KBRI juga sudah berada di Sihanokville guna membantu evakuasi. Rekan-rekan, pasca evakuasi ke lokasi aman, beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama, pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Kedua, selanjutnya para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Penompen dan akan dipindah. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.